Indonesia terkenal sebagai negara dengan sumber tenaga kerja dan penghasil kru kapal yang handal. Namun, masih banyak yang belum melihat ini sebagai peluang. Hal inilah yang kemudian ditangkap oleh PT Samudera Daya Maritim sebagai salah satu unit bisnis PT Samudera Indonesia untuk menyediakan layanan manajemen kru bagi kapal-kapal berbendera asing. Kesempatan bekerja di kapal masih sangat terbuka lebar bagi generasi muda yang ingin cepat mendapatkan pekerjaan yang layak. Tawaran gaji mencapai 800 hingga 17 ribu USD setiap bulannya serta bonus keliling dunia gratis tentu ini menjadi pilihan yang amat menggiurkan. PT Samudera Daya Maritim terus berkomitmen untuk menjadi salah satu agen yang bisa mensasilitasi generasi muda untuk bisa bekerja sesuai dengan passionnya. PT Samudera Daya Maritim berpartner dengan perusahaan-perusahaan terbaik seperti Royal Caribbean Cruise yang merupakan kruis terbaik di dunia serta Mediterranean Shipping Company yang merupakan merchant kedua terbesar di dunia. Lalu seperti apakah tantangan dan peluang bisnis ini dan seberapa besar peluang generasi muda Indonesia untuk bisa bekerja di Royal Caribbean Cruise dan Mediterranean Shipping Company simak wawancara eksklusif topcareer.id bersama manajemen PT Samudera Daya Maritim berikut ini. Oke, berarti ini kita langsung mulai saja ya Pak Rino untuk sesi pertama. Oke, jadi untuk sesi pertama ini kita akan diskusi mengenai pengaruh pandemi bagi bisnis PT Samudera Daya Maritim. Ini nanti akan untuk narasumbernya oleh Bapak Ibrahim Kolilurokman. Jadi ya, nanti ini pertanyaannya langsung dari saya ya. Saya sudah siapin pertanyaan juga sih dari media kita untuk beberapa narasumber. Oke, sesi pertama oleh Bapak Ibrahim Kolilurokman. Terima kasih. Oke Pak, gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik, hari Jumat selalu senang ya. Iya. Satu pertempuran minggu ini menekat. Kecuali KPRU yang masih banyak beberapa PR. Oke, sebentar. Pak Rino. Pak Rino. Pak Rino. Pak Rino. Pak Rino. Iya, saya ada pertanyaan untuk Pak Ibrahim. Boleh mulai bertanya dengan Pak Ibrahim? Ya, silakan. Silakan. Oke, ini saya ada pertanyaan tentang, ini kan kita sekarang lagi pandemi ini Pak. Gimana bisnis PT SDM ini pengaruhnya seberapa besar PT SDM? Pertama, di sini saya ada GM kita yang luar biasa, Kap Heru, ada MPD kita yang luar biasa juga, Kap Suar, nanti silakan di backup. Tapi begini Mas Rino, intinya adalah, ini kan crewing management. Crewing management berarti kita berusaha untuk match-matching antara kebutuhan crew dengan pool yang kita miliki. Jadi misalnya kapal kontainer ukuran berapa, butuhnya berapa orang, kemudian ada tingkatan spesifikasi dari master sampai level yang paling bawah, itu nanti kita akan carikan dari pool kita. Kemudian bisa secara timely kita berikan ke, apa namanya, ke kapal yang bersangkutan, ke operating vessel-nya. Nah, saat ini tentu semua orang tahu dengan kondisi pandemi ini banyak sekali aspek yang, misalnya apa, mobilitas crew dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu aja sudah kompleks gitu ya, terutama kemarin di waktu PPKM, crew kita di mana, dia harus sign on kapal di mana, itu juga butuh effort gitu ya, butuh effort untuk bisa sign on time. Naik pesawat harus tes, atau kalau kita butuh crew yang vaksinasi misalnya, belum lagi PCR-nya harus positif. Dan kita perangnya dengan sakit yang disebabkan karena virus, karena virus itu kita nggak pernah bisa mengontrol ketika crew mobilitas dari satu titik ke titik yang lain. Dia di titik awal dia negatif, di titik akhir positif, kena di tempat kencing misalnya, atau kena di restoran misalnya, atau kena di mana-mana. Jadi challenge-nya memang challenge yang terkait dengan kompleksitas masalah COVID ini gitu ya, membuat lebih banyak requirement, kemudian rotasinya juga banyak kejadian-kejadian di luar kendali kita, misalnya satu kapal yang harus diganti krunya, satu set harus diganti misalnya, itu adalah challenge dari sisi merchant shipping. Merchant shipping itu adalah kapal-kapal pengangkut barang. Nah challenge dari sisi crewing untuk krus itu juga equally challenging gitu. Kenapa? Karena kapalnya nggak ada yang jalan. Kan kita kerjasamanya dengan Royal Caribbean, salah satu krus terbesar, itu nggak jalan kapalnya. Nah kalau nggak jalan gimana? Kalau nggak jalan berarti orang yang sudah punya letter of appointment, atau over letter, atau letter of appointment terutama, mereka nggak bisa naik kapal menunggu sampai kondisinya aman. Kemudian naik kapal juga dengan requirement yang lebih panjang lagi gitu ya. Itu mungkin challenge kita di crew management ya, yang mungkin sangat spesifik lah. Walaupun kita ada di dua jenis pasar yang berbeda, satu untuk merchant shipping, satu untuk krus, tapi challenge-nya sama-sama menantang di kondisi seperti ini. Masih mute? Tadi Pak Ibrahim menyampaikan ada bonus demografi nih di kita. Itu menurut Bapak gimana cara mengelolanya supaya lebih banyak lagi bisa merekrut kru? Ini pertanyaan yang menarik ya, bahwa kadang-kadang kita nggak melihat kita dan pemerintah dan siapapun nggak melihat bahwa kru ini adalah salah satu, kru industri ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang bisa menjadi the low hanging fruits. Cara gampang untuk orang bisa lebih baik gitu ya. Cara gampang dan penting, karena juga nggak gampang juga gitu. Kalau saya bilang gampang, nanti kapten-kaptennya pada marahin saya. Karena sekolahnya juga susah gitu. Tapi intinya adalah ini harus bisa mendiversifikasi tujuan dari generasi muda. Nggak semua generasi muda harus kuliah gitu. Nggak semuanya harus punya gelar sarjana misalnya. Di sekolah-sekolah formal, di sekolah-sekolah universitas misalnya. Ada juga jenis pekerjaan yang bisa memberikan taraf hidup yang bagus gitu ya. Asalkan kita bisa bersaing. Nah bonus demografi ini kadang-kadang karena kita mikirnya pendidikan itu harus linier gitu ya. Harus SD, SMP, SMA, kuliah, S1, pekerja. Akhirnya kita nggak punya satu pandangan bahwa ada jenjang karir yang lain. Yang mana Indonesia ini terkenal sebagai sumber tenaga kerja, kru yang sebenarnya handal. Tapi kita belum secara bersama-sama melihat ini sebagai peluang. Jadi bagaimana? Ini salah satu challenge yang kita hadapi dan panggilan yang kita hadapi di Sama Muda Indonesia untuk bisa menjadi salah satu agen yang bisa memfasilitasi banyaknya anak-anak muda ini biar mereka nggak, bukan nganggur ya, biar mereka bisa bekerja sesuai dengan passionnya. Kalau orang-orang yang ingin bekerja menjadi kru dan punya kredensial di sana, punya modal di sana, kita akan salurkan di tempat yang terbaik. RCCL adalah krus terbaik. Kemudian MSE adalah kontainer MLO kedua terbesar. Jadi kita hanya bekerja dengan the best of the best. Sama Muda adalah the best dan partner kita harus the best. Dan kita juga melakukan prosesnya juga dengan proses yang the best gitu, dengan orang-orang yang penuh dengan dedikasi. Nanti kalau ada... Ini ada target crew yang direkrut sama PTSDM setiap tahunnya ini berapa banyak kira-kira nih Pak? Oke, untuk merchant shipping, kita tentu memiliki jangka pendek dan jangka panjang ya. Mas Rino ya, jangka pendek itu. At least kita menjadi partner dari samudera Indonesia yang kredibel dan reliable. Artinya bahwa kita menjadi crew management untuk kapal-kapal samudera itu sifatnya adalah fardwain. Itu wajib kita lakukan. Itu gak bisa enggak. Karena kita juga operating banyak sekali kapal. Di samudera sendiri kapalnya banyak sekali. Dan itu adalah hal pertama yang kita harus capai. Menjadi partner, menjadi subsidi dari samudera Indonesia yang bertanggung jawab terhadap crew management. Dengan shipping management-nya SISM. Nah, di situ saja itu sudah merupakan aktivitas yang luar biasa berat dan challenging ya. Di kondisi COVID seperti ini. Nah, tapi kita juga berpikir 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan gitu ya. Bahwa kita tidak hanya akan menjadi perusahaan yang tumbuh karena kita diberikan tanggung jawab internal. Tapi kita juga selalu melihat potensi kita keluar. Bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki peluang yang besar gitu ya. Sekali lagi Indonesia itu di marine statistics disebut sebagai negara peringkat ketiga sekarang. Sebagai penyedia crew. Jadi kalau target jangka pendek, ya mungkin sekitar 800-900 gitu ya. Ongoing crew kita di kapal-kapal yang kita kelola. Mungkin sekitar seribuan, mungkin at most. Nah, itu yang wajib kita kelola dengan baik. Karena apa? Karena itu langsung berkaitan dengan operasinya samudera. Berkaitan dengan operasinya kapal-kapal samudera. Itu yang wajib kita lakukan dengan baik. Tapi beyond, kita juga punya peluang-peluang untuk bekerjasama dengan kapal-kapal asing. Kapal-kapal yang dikelola oleh MLO besar ya, seperti MSC ini. Itu dari sisi merchant shipping ya. Kalau dari sisi cruise, itu juga peluangnya juga besar sekali. Jadi as of today, nanti Mbak Ulfa akan menjelaskan lebih detail. Kita sudah menyalurkan kurang lebih sekitar 200 orang cruise-crew. Dengan berbagai macam tingkatan. Nah, itu jumlah yang besar. Itu jumlah yang besar untuk perusahaan yang baru mengelola cruise-crew. Tapi jumlah yang sangat kecil. Sangat kecil, saya bilang. Nggak cuma kecil, tapi sangat kecil. Kalau kita bandingkan dengan potensinya. Kenapa? Karena partner kita di Filipina itu sudah ribuan. Puluhan ribu yang mereka bisa salurkan. Sementara kita baru hitungan ratus. Nah, itu kalau saya bilang, kemarin saya juga challenge ke tim, at least 2021 kita bisa seribu. Tapi tentu sekarang kita harus revisi karena proses sign on ke kapal kursus kan juga sulit sekarang ya. Maksudnya baru mulai ribuan lagi gitu. Jadi, realistically mungkin kita akan bisa at least mungkin seratusan atau dua ratusan sampai Agustus, kuartal ketiga, kuartal empat 2021 ini. Kalau di merchant, merchant ya at least internal 800 mungkin ya. Correct me ya, nanti ya. Cap Suar, Cap Peru, sekitar lapan ratusan, lapan ratusan, lapan ratusan puluh kru. Untuk internal itu harus diset ya dengan rotasi yang bagus, dengan sistem rotasi yang bagus. Tapi di luar itu mungkin dengan MSC ini mungkin kita bisa target seratusan mungkin ya sampai kuartal empat 2021. Jadi, mulai mendiversifikasi kru manning kita, tidak cuma internal tapi juga eksternal. Satu lagi nih Pak Ibrahim, gimana daya sayang pelaut atau pekerja Indonesia selama ini? Kebijakan yang dilakukan PT SDM gimana untuk meningkatkan dan siap berkompetisi mereka? Oke, sebenarnya banyak aspek ya yang bisa kita kelola di sini. Tadi Cap Suar menjelaskan, bahkan kadang-kadang aplikasi aja nggak pakai surat gitu. Kirim CV, dianggap selesai. Jadi, biasanya kru kita itu, kalau menurut saya ya, kru kita itu kadang-kadang underestimate dengan kemampuan sendiri. Mereka hebat, tapi mereka tidak menyadari mereka hebat. And this is, I think, one of problems gitu. Jadi, waktu saya melakukan survei ya dengan tim kruis di Bali ya, kita sempat ngobrol, misalnya di dinamika kruis-kru. Kru Indonesia itu terkenal profesional, jujur, apa namanya, teamwork-nya bagus, tapi mereka nggak mau resiko. Kru Indonesia itu bahkan ditawarin dulu, kamu mau dipromosikan nggak? Dan ada kasus lah ya, ada beberapa cerita yang mengatakan, wah saya udah cukup kok, ini aja udah cukup banget gitu. Kru India, sebelum ditawarin, dia udah nanya duluan, kapan saya promosi? Dengan saat apa saya bisa promosi? Jauh sebelum waktunya dia promosi, dia udah punya time plan. Kapan saya layak promosi? Dan waktu itu mereka akan tagih ke supervisor-nya. Ini kayak waktu saya sudah promosi ini. Jadi, kita agak underestimate gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu dulu di sekolah lebih ke arah humbleness, humility gitu, atau memang sesuatu yang bisa kita olah bersama gitu. Dan itu yang salah satu, tiap kali kita melakukan briefing ke kru-kru kita, aspek confidence, aspek profesional, aspek compliance, itu hal-hal yang kita juga tanamkan. Terutama di tim krus lah, yang memang mereka sudah menyalurkan internasional, saya selalu bilang di kapal internasional itu adalah miniatur dunia. You have to fight, you have to compete. Karena kamu dinilai dari sana. Kamu Indonesia itu dinilai dengan keberadaan kamu di sana. Kalau kamu adalah penyapu lantai, which is lowest level of occupation, do it as professional way. Jadi, kamu bakal dilihat dan dipromosikan gitu. Dan kita dipromosikan, ambil opportunity itu. Nah, itu memang beberapa adalah aspek culture, beberapa aspek pembawaan gitu. Yang itu pelan-pelan kita harus hadapi bersama gitu. Karena apa? Karena sekali lagi, peluangnya itu besar sekali ya. Karena, taruhlah gini lah, UMR Indonesia rata-rata itu sekitar 5 jutaan saat ini. Kalau misalnya kita masuk krus, atau di merchant juga sama, mungkin ratenya agak sedikit beda. Di krus itu pada kisaran 800 sampai 1000. Taruhlah misalnya 800 lah atau 1000 lah. Itu kan berarti gapnya, selisih antara kalau dia kerja di sini, dan kalau dia kerja di kapal, itu sudah hampir berapa tuh? Sudah hampir sekitar 7 juta. Jadi, anak-anak muda ini bisa mendapatkan margin 7 juta ketika dia kerja di kapal. Ya, of course, dengan pengalaman, dengan apa, dengan syarat yang harus dipenuhi. Jadi, dengan kita menyalurkan 200 orang saja, kemarin, ke pasar internasional, itu kurang lebih sudah 2M mereka kontribusikan untuk devisa negara. Jadi, ini peluangnya besar sekali. Cuman, kadang-kadang kita nggak sadar aja. Jadi, aspek mentality, confidence, competitiveness, itu memang aspek yang kita harus tingkatkan bersama. Dan thankfully, tim kita sangat solid. Di SD Mar ini, punya teman-teman yang memang dari kapten, yang memang bawaannya tegas. ini ada juga teman-teman non-kapten, tapi juga sama. Jadi, bersama-sama kita bangun perusahaan ini dengan baik. Mungkin itu, Mas Nino. Saya rasa untuk Pak Ibrahim cukup. Saya mau ber... Mas Nino, sambil jalan, nanti kepsuar atau tim yang lain, silakan kalau ada revisi, tambah. Oke, siap. Oke. Oke.